Shalom Bapak Ibu Saudara Kita meneruskan studi kita Kristalisasi Kitab Pulangan Ini sudah tema yang ke-9 Kita akan bahas yang pasal 2 Dan sedikit juga pasal 3 Yaitu suatu perjalanan Israel Dari Kadesi Barnea terus berjalan menuju Dataran Moab dimana Musa menulis kitab ini Itu di dataran Moab itu Di sebelah timur sungai Yordan yang dekat dengan Jericho Jadi sementara Kadesi Barnea ini suatu daerah Dimana orang Israel yang berjalan dari Gunung Sinai ke sana Yang mengutus 12 pengintai Kita tahu ketika mengutus 12 pengintai Mereka berontak kepada Tuhan Hanya Yusuf dan Kaleb yang masuk Dan yang 600 ribu itu termasuk 10 pengintai itu 600 ribu tentara Generasi pertama Ditolak untuk masuk ke tanah perjandian Warisan mereka Dan Tuhan memfonis bahwa mereka akan mati di Padanggurun Jadi dari Kadesi Barnea itu mereka disuruh bergerak Karena Laut Temerau disini dekat Besir Sebenarnya sudah lama dari Kadesi Barnea mereka berputar-putar aja disitu Selama 38 tahun Tepatnya dikatakan disini sampai Sungai Jaret Sungai Jaret itu habis Mereka itu generasi pertamanya Baru dari Sungai Jaret bergerak Disini nanti perang melawan Sihon Dan Ok Raja-Raja Amori yang sebelah timur Dan itu Disinilah Musa yang Dataran Muab itu Dan itu generasi kedua yang sudah berperang Lawan Sihon Raja Ok Dan juga On ya Siapa namanya Susah-susah ini Susah-susah diingat Sihon Sihon Raja Hesbon Dan Ok Raja Basan Ini dua-duanya orang Amori Yang memang termasuk yang tujuh suku bangsa itu Walaupun mereka yang berdiam di sebelah timur Jordan Tapi yang harus ditumpas habis Juga sebenarnya yang di Sebelah barat Jordan Dan Tanah Perjanjian Jadi intinya Yang akan kita bahas ini Adalah suatu perjalanan Setelah Generasi pertama Diponis Oleh Tuhan Tidak akan masuk ke Tanah Perjanjian Jadi dari KD Cimbarnea bergerak Menuju Sungai Yardani sebelah kanannya Juga namanya Dataran Muab Disinilah Musa menulis kitab pulangan Pada usianya yang 120 tahun Sebelum mati Musa itu menulis itu ya Nah Ada beberapa hal Kita akan bahas Dari perjalanan yang singkat ini Bukan sebenarnya Tidak singkat ya Lama Cuma tidak Tidak menghasilkan kemaduan Hanya menunggu Yang generasi pertama itu Mati aja Jadi kita tahu Kalau dari Mesir Ke Gunung Sinai 10 bulan disini Kasih perjanjian Dan masuk ke KD Cimbarnea Cuma 2 tahun kurang lebih Tapi karena Israel gagal Ya Menunggulah ya 38 tahun Nah malah kita akan menyoroti ya 3 hal disini Yang pertama Generasi pertama ini Ketika sudah diponis Tuhan Mereka tidak masuk Ketanah perjanjian Mereka mencoba Melakukan serangan Ini dikatakan Serangan ke bagian selatan Dia Seolah-olah Kayak mau bertobat gitu Padahal sudah diponis Kau tidak bisa lagi Masuk ke tanah perjanjian Jangan Disini Pasal 1 Dibilang bahasanya Disini dikatakan Kamu menjawab Kata Katamu kepada aku Kata Musa Kami berbuat dosa Kepada Tuhan Kami mau maju Berperang Menurut segala Yang diperintahkan Kepada kami oleh Tuhan Padahal Tuhan bilang Ya sudah Kalau kamu sudah diputuskan Akan didisiplin 38 tahun Dan mati di Padanggurun Jangan melawan Karena tidak ada gunanya lagi ya Bahkan Musa pun Mencatat Saya sendiri Saya sendiri pun tidak masuk Karena kena disiplin Tuhan itu Gara-gara Mata air Meribah itu Jadi ini suatu Yang kita akan pelajari Suatu keputusan Tuhan Katakanlah keputusan disiplin Itu kita tidak bisa melawannya Kita harus hanya menyerimu saja Tunggu dulu ya Ini pokoknya Yang kedua Kita akan bahas bahwa Sebenarnya Dalam 38 tahun itu Tuhan juga mempersiapkan Generasi kedua Untuk didisiplin Di Padanggurun Selama Selama Ini kan Ya 38 tahun lah ya Menunggu Generasi pertama Yang mati Ya Jadi Kita akan bahas Sedikit Persiapan Katakanlah Disiplin Generasi kedua Ya Kemudian nanti Yang ketiga Kita akan bahas Mengenai peperangan ini Yang melawan Sihon dan Ok Raja-raja Orang Amori Yang ada di sebelah Timur Sungai Jodang Ya Kalau yang pertama ini Kita kembali dulu ini ya Saya sudah diperingatin Jangan Kau berperang Kau sudah diputuskan Tuhan tidak akan masuk Ketanah perjanjian Dan Tuhan juga Musa bilang Tuhan tidak ada Di tengah-tengahmu Tapi mereka nekat Menentang lagi Tuhan Nah akhirnya Dihajar sama orang Amori Tapi Walaupun Mereka nangis Pulang Menangis Di hadapan Tuhan Tetapi Tuhan Tidak mendengarkan Tangisanmu Dan tidak Memberi telinga Kepada suaramu Nah ini suatu pelajaran Buat kita Kita langsung aja Aplikasi dalam hidup kita Dalam proses kita Untuk mendapatkan Warisan kita Kita sudah bahas Nanti kita akan Ulang sedikit lagi Proses itu Warisan kita itu Adalah roh Bukan sorda Roh Karena Yang roh Yang saat ini Kita terima itu Masih berupa Arabon Atau panjar Atau daun DP Daun payment Sementara nanti kita Akan menerima Roh dalam pengertian Sepenuhnya Ya Kalau kita Kumpamakan hari raya itu Pasca untuk Keratangan Yesus Dan domba pasca Kemudian Pantai kosa pencurahan Roh yang merupakan Arabon Hanya Kalau efektif pasal Satu DP saja Jadi pencurahan Yang pantai kosa itu Peristiwa pantai kosa itu Yang mencurahkan Roh kepada gereja itu Itu hanya DP Tapi nanti Ketika pesta Pondok daun Ini nanti Kita akan menerima Roh yang sepenuhnya Itu yang Nanti kita akan Baca lah ya Roma pasal 8 Ayat 19 21 Tapi kita kembali lagi Disini dulu Ya Serang Ketika generasi Pertama mencoba Ya Melawan lagi Sita Tuhan Keputusan Tuhan Mereka malah celaka Musa juga begitu Coba dia Minta Setelah dia Musa itu Setelah dia melihat Generasi kedua Menghantam Sihon Menghantam Ok Dua Raja Amor itu Musa lihat Berdua lagi Dia minta Tuhan Seandainya aku bisa Melihat itu Tuhan bilang Sudah Jangan bicarakan lagi Itu dengan aku Jadi istilahnya Keputusan Tuhan itu Tidak gampang Berubah juga Nah ini yang diuraikan Oleh Wotsmani Dalam bukunya Ya ada Pengampunan siasat Namanya Artinya gini Kalau seseorang itu Sudah melakukan Kesalahan 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 Misalnya kayak Generasi pertama Sudah 10 kali Memperontak Dan Tuhan sudah Ambil keputusan Itu biasanya Tidak gampang Itu keputusan itu Berubah Ya Daud juga pernah Kena Disiplin Apa Keputusan Tuhan itu Ketika dia Apa Dengan mengambil Ikirapan itu Batsheba Dia kena 4 kali itu kan Anak yang dilahirkan Batsheba itu mati Dia pedang gak Menyingkir dari Keluarganya Dan dia akan Dikejar musuhnya Dan akhirnya Ada satu lagi Pedang Ada satu lagi Itu ya Ini Daud Tapi Daud Menerima Ya Ketika dia Mengalami yang ini Dia menerima Ya dia coba Waktu anaknya itu Anaknya Batsheba Yang dia kenal Batsheba itu Sakit Kena tulang Tuhan bikin Ya mencoba Berpuasa 14 kali Tapi gak bisa Keputusan sudah jatuh Terpaksa Daud Harus menerima itu Ya Saul juga Sebenarnya Kena juga itu Dia sebenarnya Dikitu dikatakan Sambil bilang Mas Saul Kalau sudah baca Sedianya Tuhan akan Mengokohkan Kerajaanmu Tapi karena Engkau Tidak mendengar Tuhan Maka kerajaanmu Diambil Tuhan memberikan Kepada seorang Daud Ya Jadi Pengam Apa-apa Kena Keputusan Tuhan Kena disiplin Tuhan itu Tidak gampang Merubahnya Kita hanya bisa Terima Ajalah Ya Mudah-mudahan Tuhan berbelas Kasian Dan kita kembali Kepada Apa ya Rencana semula Begitu ya Kayak dalam Jeremia itu Pendunan Ya Kalau seorang Pendunan Membuat Sesuatu Dari Bejana Tanah Lihat Dia coba Bentuk Sesuatu Dia Bentuk Bejana Misalnya Bentuknya Beginilah Bejananya Ketika dia Membentuk Bejana Rusak Pecah Maka Penjuran itu Merubah Lagi Dia Bikin Lagi Satu Bejana Lagi Yang Menurut dia Itu Baik Nah Tuhan Juga Bisa Begitu Ya Tuhan Tuhan Rencanakan Kita Hidup Beginilah Jalannya Ya Tiba-tiba Kalau kita Memerontak Misalnya Sekali Dua Kali Generasi Pertama Sampai Sepuluh Kali Akhirnya Berubah Rencana Itu Rencana Semulanya Itu Kita Jadi Gak Mencapai Gak Mencapai Rencana Tuhan Semula Kira-kira Begitu Nah Gampang Dan Dan Ininya Masalahnya Kita Tidak Tahu Kapan Kita Sudah Terkena Disiplin Seperti Itu Tapi Kalau Menginya Cerita-cerita Dalam Mata Misalnya Musa Kena Daud Kena Ya Besar Kemungkinan Kita Sudah Kena Juga Karena Barangkali Memerontak 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 Terus Barangkali Sudah Kena Tapi Apapun Juga Kita Entah Sudah Kena Atau Belum Yang Bisa Kita Kerjakan Adalah Kita Menerima Pengaturan Tuhan Sudara Dan Saya Menerima Apa Yang Tuhan Atur Baik Mengenai Pribadi Kita Kantong Kita Keluarga Kita Pekerjaan Kita Pelayanan Kita Kita Tidak Boleh Lagi Bersungguh Nanti Kalau Bersungguh Bisa Abis Ludes Masa Depan Kita Ya Gak Ada Jangan Lain Generasi Pertama Kenapa Mereka Sampai Begitu Berontak Bersungguh Melulut Gak Terima Kalau Diatur Tuhan Kekurangan Air Padahal Maksud Tuhan Baik Itu Pembentukan Gak Terima Kalau Makanannya Hanya Mana Begitu Aja Dan Sebagainya Berontak Ini Akibatnya Mereka Jadi Tidak Mencapai Warisan Mereka Atau Tidak Mencapai Rencana Tuhan Semula Oke Jadi Ini Suatu Pelajaran Bagi Kita Yang Mau Meraih Warisan Kita Yaitu Roh Dalam Kepenuhannya Pencuraan Roh Secara Full Itu Warisan Kita Yang Akan Tuhan Curahkan Di Air Zaman Dalam Mencapai Itu Kita Harus Belajarlah Yang Menerima Pengaturan Tuhan Apa Yang Tuhan Atur Semuanya Ini Jatuh Tuhan Burung Jatuh Pun Tidak Ada Yang Terjadi Di Luar Tuhan Rambut Kepala Kita Pun Terhitung Jadi Tidak Ada Jalan Lain Kita Bisa Bilang Tuhan Semuanya Baik Aku Mengetah Syukur Kalaupun Tidak Menyenangkan Hatiku Kondisi Ini Membuat Aku Tidak Nyaman Tapi Tetap Kita Menerima Ini Caranya Dari Jalan Lain Kalau Kita Terus Berontak Makin Ludes Nanti Masa Depan Kita Tidak Dapat Kita Warisan Kita Yaitu Roh Dalam Pengertian Sepenuhnya Itu Ini Pertama Bagi Kita Yang Kedua 38 Tahun Juga Itu Yang Akan Menghabiskan Generasi Pertama Sebenarnya Juga Adalah Disiplin Bagi Generasi Kedua Dan Disiplin Ini Walaupun Itu Disiplin Generasi Kedua Ini Memang Kita Nggak Lihat Mereka Bersungguh Cungut Mereka Masih Belasan Bersungguh Walaupun Nanti Kita Lihat Ada Dua Sengah Suku Yang Tidak Mau Masuk Tanah Kanahan Tapi Itu Nanti Tapi Yang Jelas Secara Umum Generasi Kedua Ini Tidak Ada Kedengaran Bersungguh Tentara Apalah Tidak Ada Mereka 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 Terbiasa Katakanlah Hidup Di Padang Gurun Lahir Di Padang Gurun Artinya Padang Gurun Selalu Simbol Daripada Disiplin Tuhan Itu Dalam Alkitab Musa Di Padang Gurun 40 tahun Tuhan Yesus Untuk Menghadapi Iblis 40 tahun Padang Gurun Itu Simbol Pembentukan Tuhan Persiapan Masa Persiapan Begitu Nah Ini generasi Kedua Mereka Menerima Mereka Berjalan Dan Akhirnya Ketika Mereka Menyeberang Sungai Mesir Sungai Jordan Di Yosua Pasal 5 ayat 9 Ketika Mereka Disunat Di Gilgal Tuhan bilang Aku Telah Menghapus Celak Mesir Dari Generasi Kedua Artinya Orang Yang Di Generasi Kedua Tidak Ingin Lagi Kembali Kepada Mesir Mereka Sudah Didisiplin Sedemikian Disunat Sedemikian Sehingga Hati Mereka Tidak Lagi Cinta Kepada Mesir Katakan Kalau Orang Kristen Saat Ini Aplikasi Kita Tidak Cinta Lagi Kita Kepada Dunia Tidak Cinta Lagi Kita Kepada Uang Tidak Bukan Tidak Cinta Tidak Tidak Cari Kemulian Manusia Tidak Cari Kemulian Dunia Ini Hati Kita Sudah Disunat Melalui Disiplin Selama Sejangka Waktu Hati Kita Disunat Kita Tidak Lagi Bakalan Jatuh Dalam Soal Uang Misalnya Begitu Atau Kemulian Manusia Nyenang Nyenang Orang Sebaya Tidak Begitu Karena Sudah Didisiplin Cukup Lama Ini Generasi Kedua 38 Tahun Dibentuk Betul Memang Lahir Dalam Disiplin Besar Dalam Disiplin Akhirnya Disunatlah Hati Kita Juga Begitu Kita Pengalami Disiplin Yang Cukup Dari Tuhan Kita Menerima Disiplin Sedemikian Sehingga Disunatlah Hati Kita Tidak Lagi Kita Cinta Dunia Tidak Cinta Uang Lagi Tidak Cinta Kemudian Manusia Kita Siap Untuk Menerima Warisan Kita Kemudian Yang Ketiga Poin Ketiga Terakhir Sebelum Kita Simpulkan Nanti Ini Peperangan Ini Memang Bukan Peperangan Yang Ditu Bangsa Itu Tapi Yang Ditu Bangsa Termasuk Ada orang Amhori Di situ Jadi Orang Amhori Diam Ada yang Sebelah Timur Sungai Jodhan Ada yang Sebelah Barat Sungai Jodhan Yang Dipukul oleh Generasi Kedua Ini Sihon Dan Ok Itu Yang Di Sebelah Timur Memang Belum Tanah Perjanjian Tapi Sudah Musuh Yang Si Hock Itu Apa Sihon Ini Apanya Apanya Itu Ranjang Itu Ini Saya baca Ini Anak Ok Raja Basan Ini Orang Amhori Itu Tinggal Hidup Dari Seseorang Refahim Ini Raksasa Raksasa Begitu Kesungguhnya Ranjang Nya Ranjang Dari Besi Bukankah Itu Masih Ada Di Kota Rabah Bani Amon Sembilan Hasta Panjang Sembilan Sekali Setengah Empat Setengah Hampir Satu Hasta Itu Empat Sembilan Senti Empat Sengah Meter Itu Panjang Tempat Tidurnya Dan Empat Hasta Lebarnya Kira 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 Dua Meter Jadi Besar Sekalih Orang 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 Apa Raksasa Ini Raja Yang Dipukul Generasi Kedua Ini Jadi Generasi Kedua Ini Udah Mental Ya Udah Mental Joshua Caleb Kira 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 Begitulah Generasi Pertama Kan Begitu Melihat Wah Orang Gede Gede Ada Orang Enak Yang Di Hebron Wah Gede Gede Kita Dia Tapi Generasi Kedua Ini Tidak Begitu Sama Gedenya Orang Orang Raksasa Juga Tapi Mereka Hantam Mereka Hajar Tuhan Berikan Kemenangan Jadi Memang Kuncinya Saya Dalam Mengapa Peperangan Juga Untuk Menai Warisan Kita Hidup Itu Peperangan Sudah Kita Tidak Bisa Mengelakkan Konflik Atau Apapun Berbentuk Bentuk Ya Bentuk Peperangan Peperangan Rohani Ya Kadang-kadang Mengalami Peperangan Dalam Pengertian Dasmani Juga Kita Kita Dengan Satu Komunitas Kita Menunggu Sampai Tuhan Merubah Komunitas Itu Itu Kan Peperangan Juga Sebenarnya Bahkan Kita Konflik Yang Mengalami Masalah Masalah Kan Peperangan Juga Jadi Kuncinya Dalam Peperangan Ini Adalah Disiplin Itu Masa Persiapan Itu Kalau Kita Sudah Dipersiapkan Cukup Seperti Generasi Kedua Itu Jepatan Murun 38 Tahun Kurang Lebih Ya Kalau Kita Memang Sudah Disiplin Cukup Kita Menghadapi Keperangan Itu Dengan Percaya Tuhan Sabar Kita Menantikan Tuhan Yang berperang Bagi Kita Dan Kita Akan Menang Dan Mendapatkan Warisan Saya Mau Sekarang Masuk Kesimpulan Saya Ulangin Dulu Semua Ini Yang Kita Bicarakan Terkait Dengan Perjanjian Karena Kita Tahu Kitab Ulangan Ini Adalah Suatu Kitab Yang Ditulis Memang Musa Yang Menulis Tapi Diedit Katakanlah Begitu Diedit Oleh Tim Sejarawan Deuteronomistik Untuk Mengingatkan Israel Itu Ditulis Setelah Israel Dibuang Ke Babel Ditulis Oleh Tim Itu Untuk Mengingatkan Israel Bahwa Kalau Israel Memegang Perjanjian Itu Perjanjian Musa Mereka Kan Hidup Tenang Keadaannya Baik Tapi Kalau Mereka Melanggar Perjanjian Maka Kehidupan Mereka Yaitu Dibuang Ini Apapun Yang Dalam Kitab Ulangan Selalu Terkait Nanti Perjanjian Perjanjian Sebabnya Sebelum Kita Ambil Kesimpulan Kita Harus Kaitkan Ini Dengan Perjanjian Kalau Kita Bukan Perjanjian Musa Kita Perjanjian Baru Nah Ini Kadang-kadang Perjanjian Baru Kurang Dipahami Kurang Dipelajari Kurang Dikutbahkan Kurang Di Nah Itulah Jadi Akhirnya Banyak Orang Christian Pengennya Sorga Sorga Lari Dari Bumi Ada Jaran Pengangkatan Lagi Dan Sebagainya Enggak Ada Itu Begitu Perjanjian Baru Saya Ulangi Lagi Silahkan Baca Dari Jeremia 31 Itu Ada Nubuatnya Tapi Dalam Ibrani 8 Paulus Menjelaskannya Itu Ada Tiga Poin Utamanya Disana Bahwa Hukum Taurat Itu Yang Tadinya Dalam Perjanjian Musa Itu Di Dalam Loh Batu Dalam Perjanjian Baru Ini Masuk Ditulis Taurat Itu Kan Sudah Digenapi Oleh Yesus Tulis Masuk Dalam Batin Akibatnya Pengenalan Kita Yang Kedua Adalah Pengenalan Akan Batin Ya Pengenalan Akan Tuhan Yang Bersifat Batin Ya Kita Tidak Mengenal Lagi Seperti Israel Mengenal Yahweh Di Gunung Kinai Dalam Apa Api Dan Awan Semuanya Mereka Ketakutan Tidak Tapi Tuhan Pengenalan Kita Batin Di Jalan Ada Bisikan Roh Tiap Hari Kita Dipimpin Oleh Roh Tiap Hari Karena Hukum Taurat Yang Ditulis Dalam Batin Itu Namanya Hukum Roh Roh Pemberhidup Life Giving Spirit Kemudian Yang ketiga Perjanjian Baru Itu Dosa Dosa Kita Tidak Diingat Lagi Lain Dengan Israel Yang Hanya Simbol Simbol Saja Binatang Darah Saja Malah Mereka Makin Ingat Akan Adanya Dosa Tapi Kalau Kita Disini Terikat Dengan Perjanjian Dengan Eleon Dan Kita Tidak Lagi Dengat Dosa Kita Ini Hal Ini Yang Harus Kita Pahami Kemudian Satu Lagi Sebagai Sebelum Ambil Kesimpulan Ini Rumah Pasal 8 Ini Coba Dulu Kita Baca Ini Inilah Saat Dimana Pencurahan Roh Akhir Jaman Itu Pada Pesta Pondok Daun Itu Kita Mengalami Roh Yang Tidak Lagi Berupa Panjar Sudah Seluruhnya Bagaimana Itu Caranya Bukan Kita Diangkat Dari Bumi Ini Tapi Artinya Jangan Berpikir Kita Mau Ke Sorga Nunjau Di Sana Letak Jalan Dari Mas Nyanyi Itu Sudah 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 Tidak 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 Sorga Yang Benar Sudah Wahyu Pasal 4 Pasal 5 Dimana Kita Menjadi Imah Raja Raja Memerintah Di Bumi Wahyu Pasal 5 Ayat 10 Kita Memerintah Di Bumi Dengan Kepenuhan Roh Itu Bumi Itu Bergerak Sampai Bumi Yang Baru Nanti Lami Dan Bumi Yang Baru Kita Melayani Bersama Dengan Tuhan Yesus Karena Kita Mendapat Waris Yaitu Roh Dalam Tingkat Kepenuhan Yang Seluruh Nyara Nah Ini dia Roma Pasal 8 Inilah Pengharapan Kita Bahkan Pengharapan Seluruh Makhluk Sadar Atau Tidak Sadar Seluruh Makhluk Menantikan Saat Dimana Putra-putra Elohim Dinyatakan Kita Menerima Roh Dalam Tingkat Kepenuhannya Saya Baca dulu Ini Barangkali Ini bisa Menjadi Suatu Kesimpulan Saya Pakai Lai Roma 8 19 Sampai 21 Begini Sebab Dengan Sangat Rindu Seluruh Makhluk Menantikan Saat Anak-anak Allah Dinyatakan Karena Seluruh Makhluk Telah Ditaklukkan Kepada Kesiasian Bukan Oleh Kendaknya Sendiri Tetapi Oleh Kendak Dia Yang Telah Menaklukkannya Tetapi Dalam Pengharapan Karena Makhluk Itu Sendiri Juga Akan Dimerdekakan Dari Perbudakan Kebinasaan Dan Masuk Kedalam Kemerdekaan Kemuliaan Anak-anak Allah Jadi Christ Ini Yang Di Dalam Kita Apabila Kristus Menyatakan Diri Gelak Nanti Dari Zaman Itu Kita Akan Menyatakan Diri Bersama Sama Dengan Dia Dalam Kemuliaan Untuk Apa Kita Menyatakan Diri Itu Untuk Berfungsi Sebagai Iman 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 Dan Raja Raja Untuk Apa Sebagai Iman Itu Artinya Mengetengahi Membawa Seluruh Makhluk Kepada Pencipta Dan Membawa Pencipta Tuhan Kepada Seluruh Makhluk Artinya Iman Iman Dan Raja Raja Kingdom Demi Kita Berfungsi Sebagai Agen Pemulihan Alas Tuhan Untuk Memulihkan Karena Yesus Tetap Biar Duduk Sebelah Kanan Bapak Sampai Pemulihan Segala Suatu Kitalah Umat Pemenang Yang Akan Melayani Di Bumi Ini Fokusnya Kerajaan Sorga Di Bumi Kita Taklukan Itu Semua Musuh Musuh Sampai Setiap Lutut Lidah Mengaku Yesus Tuhan Yesus Juga Bila Datang Kepadaku Itu kan 212 Z32 Nah Jadi Inilah Warisan Kita Roh Dalam Tingkat Kepenuhannya Kalau kita Ketika menerima Roh itu Itulah Pesta Pondok Daun Disitulah Kita Ditampilkan Kepada Makhluk Ciptaan Untuk Melakukan Pemulihan Itu Warisan Kita Di Bumi Ingat Tujuan Tuhan Naruh Kita Di Bumi Untuk Membuat Kita Menguasai Menaklukan Ingat Kejadian Satu 2628 Menaklukan Menguasai Sampai Bapak Menjadi Semua Dalam Semua Puji Tuhan Semoga Kita Sebagai Umat Pilihan Tuhan Bersabarlah Mengalami Disiplin Mengalami Peperangan Bahkan Barangkali Kita Sudah Kena Kena Kepusuhan Tuhan Disiplin Seperti Musa Yang penting Kita Tetus Terus Musa Akhirnya Masuk Tanah Perjanjian Ketika Dalam Penglihatan Bukan Berarti Apa yang Penting Kita Terus Menerima Tetap Bersyukur Disiplin Tuhan Terus Sampai Kita Mengalami Peperangan Dalam Kita Merahir Warisan Aleluya Amin Amin